Naja sini aja dulu pada pahir. Naja, Naja tuh umur berapa? 9 tahun. Iya, menghafal akurannya sudah berapa lama? Dari umur berapa? Dari umur 3,5 tahun sampai 9 tahun. Dari 3,5 tahun sampai 9 tahun? Kalirang boleh tahu gak? Sudah berapa aja hafalnya? 30. Tadi Abi menyebutkan juga. Untuk menghafal akurannya memang perlu perjuangan ya. Kamu berjuang menghafal sampai kurang lebih 6 tahun? Alhamdulillah sudah 30 jus? Iya. Iya. Alhamdulillah. Inilah najasa satu peserta hafiz Indonesia tahun ini. Dengan hafalan 30 jus Al-Quran. Allahu, 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 Allahu Alhamdulillah ومن يضلل فلا هادية له اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم Terima kasih اللهم صلى الله عليه وسلم زراني اللهم صلحا cliqueي من أحسن هذا بالله أيضا إنني من المسلمين الصلاحة اللهم صلى الله عليه وسلم أحسن أحسن Ibaidin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu, illa nazalas alaihimus sakinah, wa ghasyatshumurrahma, wa hufatihil malaika, wa zakarandahu fiman indah, awkamakala rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda yang bermaksud, tidaklah berkumpulnya satu kaum. Di dalam rumah, di kalangan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mempelajari isi kandungannya, melaikan akan diturunkan pada mereka-mereka yang berada di dalamnya, as-sakinah, iaitulah ketenangan. Wa ghasyatshumurrahma, dilimpahkan rahmat kepadanya. Wa hufatihil malaika, dinaungi para malaikat, wa zakarandahu fiman indah, dan akan disebut-sebut oleh seluruh makhluk Allah yang berada di langit dan juga di bumi, tentang mereka-mereka yang berada pada majlis ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kerana kita dipertemukan pada malam ini, dan saya nampak dirawat wajah tuan-tuan, semua tak sabar-sabar. Dalam hati kata, bila Ustaz nak pas mic kat sebelah ni? Jadi, insyaAllah tuan-tuan, masa kita panjang, saya dimaklumkan oleh tuan pengusi tadi, Ustaz, tak apa, boleh sampai pukul 2 pagi pun tak apa. Boleh tuan-tuan 2 pagi? Jadi, insyaAllah tuan-tuan tunggulah kami balik dulu. Jadi, insyaAllah, para hadirin sekalian, dengan izin Allah, pada malam ini kita bersama dengan, boleh kita sebut suatu istilah yang diberikan oleh Syekh Mesir, dalam jauhlah program jelajah kita di pantai timur baru-baru ni, seorang Syekh Mesir, memberikan suatu gelaran kepada adik Najar ni dengan kanak-kanak mukjizat. Makna, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan yang sungguh luar biasa. Mungkin, para hadirin sekalian ada yang hafizu Quran, yang ada yang telahpun menghafal Al-Quran. Dan kalau kita lihat kepada mereka-mereka yang Allah bagi keizinan untuk menghafal Al-Quran, kita faham bahawa ia bukan suatu perkara yang mudah. Kan, kerana Quran, kalau kita lihat 30 juzuk. Kan, kalau ikut halamannya ada 604 muka surat. Bayangkan, setiap muka surat dihafal, dihafal dan dihafal. Bagaimana kita nak membayangkan, kalaulah kita nak tukar kepada buku lain sebagai contoh. Adakah kita mampu untuk nak menghafal, kalau kata-kata, sekalimat, perkalimat, perkalimat berbanding dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, hadirin sekalian, pada malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita seorang adik yang beritempat. Yang tuan-tuan, saya kira semua dah maklumkan bagaimana latar belakangnya. Kan, sebagian yang disebut oleh tuan pengursi tadi, adik Najar ni, insyaAllah nanti ibunya akan menceritakan seberingkas tentang kisah yang menarik, yang boleh kita kongsi bersama. Saya nak sebut bahawa sesungguhnya yang pertama, tuan-tuan NGO Syabab Kek dengan izin Allah, kebetulan kita telah mengadakan misi kelombok, misi bantuan kemanusiaan. Ini dah masuk 5.0. Sejak gempa berlaku sekitar tahun 2017, sehingga ke tahun ini, Alhamdulillah, dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh rakyat Malaysia khususnya, maka kita salurkan. Dan dengan izin Allah, kan, setelah viral kisah adik Najar ni sekitar bulan Ramadhan tahun ni, kan, dalam rancangan Realiti TV Indonesia, Hafiz Cilik Indonesia, Siri ataupun musim yang ketujuh. Jadi, adik Najar ni merupakan salah seorang peserta. Saya sempat bertemu ramah dengan ibunya, menceritakan tentang semangat adik ni. Kalau tuan-tuan ikuti rancangan Realiti ni, beliau, dia bukan sekadar mengukur hafazan, tetapi mengukur juga dari sudut bacaan. Kan, taranumnya, tajwidnya. Jadi, adik Najar ni, tuan-tuan semangat daripada Lombok nak pergi ke Jakarta. Berapa kilo itu, ibu? Berapa jaraknya Lombok ke Jakarta? Kurang lebih tiga jam. Tiga jam. Tiga jam, tuan-tuan. Semangat adik ni. Dia kata, ibu, Najar nak masuk pertandingan ni. Jadi, ibu ni pun rasa macam was-was juga lah. Kan. Tapi, dengan izin Allah SWT, daripada seratus lima puluh orang peserta, Alhamdulillah, dengan izin Allah, adik Najar ni, tuan-tuan, mendapat tempat yang kelima ya. Kelima daripada seratus lima puluh orang. Dan, dimaklumkan, walaupun mendapat tempat yang kelima, Adik Najar ni, tuan-tuan sekalian, dapat dua anugerah. Yang pertama, anugerah Hafiz yang paling cepat hafalannya. Kan, kita insyaAllah akan dikongsikan nanti, Tuan-tuan, adik Najar ni, hafal Al-Quran dalam tempoh sepuluh bulan je. Kan, tiga puluh juzuk, sepuluh bulan. Kita mungkin sepuluh bulan, juzuk tiga puluh. Kan, ni tiga puluh juzuk, sepuluh bulan. Dan, nanti tuan-tuan akan dengar pengkongsian yang menarik bagaimana adik najar menghafal Al-Quran. Jadi, tuan-tuan, sebelum ni, secara jujur, Bila saya tengok video pertama kali yang dikongsikan, diviralkan, Memang kita menitis air mata. Sebab kita melihat kesungguhan. Kalau sebelum ni, mungkin tuan-tuan pernah tengok video viral dua beradik Yang hafal Al-Quran, tiga puluh juzuk. Yang dia boleh sebut halaman mana, Nombor surah, nombor surah, nombor ayat. Itu dalam keadaan, Kita kata manusia biasa. Pun kita dah rasa, subhanallah. Ini kan pula sidang jemaah sekalian. Adik yang begitu hebat. Yang insyaAllah, Kita nak ambil, Keberkatan Al-Quran yang ada pada dirinya. Dan tuan-tuan pun sudah maklumkan betapa besarnya kelebihan mereka-mereka Yang Allah SWT anugerahkan. Kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Sekurang-kurangnya, Kita kena pasang azam dan tekad. Kan biarlah dapat kita ikhtiarkan satu keluarga, satu hafiz. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, Di antara fadilat kelebihan mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. InsyaAllah, Dia akan mampu memberikan syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya pada hari akhirat gelap nanti. Jadi insyaAllah, Mudah-mudahan kita hadir pada malam ini Dengan niat yang ikhlas. Kerana Allah SWT dengan semangat insyaAllah, Kita nak mendapat semangat daripada adik najah ini Untuk kita nak bawa balik nanti insyaAllah. Sedang je maaf sekalian, Itu baru mukaddimah. Kan? InsyaAllah. Dan insyaAllah, Malam ni kita ada beberapa flow, beberapa pusingan. Yang pertama, insyaAllah kita akan beri peluang kepada ibu Najah Untuk berkongsi dengan kita Bagaimana pengalaman beliau Untuk membesarkan anak istimewa ini Yang kedua, insyaAllah Kita ada proses untuk menguji Mungkin tuan-tuan biasa tengok di live Syabab Care Jadi mungkin tuan-tuan yang ada sedara mara yang tidak dapat hadir pada malam ni Boleh diwawarkan Boleh lihat di live FB Di Syabab Care FB Syabab Care Malaysia insyaAllah Jadi insyaAllah mungkin kita beri peluang Dua muslimin, dua muslimat Untuk nak menguji adik Najah Kan kita tak bagi peluang semu lah Kalau bagi peluang semua nak tanya Subuh kita nanti Jadi insyaAllah sekitar dalam Dua ataupun empat orang Untuk bersama-sama dengan adik Najah Untuk tes Kan Baca ayat Al-Quran Dan insyaAllah adik Najah ni dia akan sambung Dan dia akan bagi tahu tuan-tuan sekalian Muka surat Dan surat Jadi insyaAllah Mudah-mudahan Kita semua dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya Dalam forum kita pada malam ni Musimin dan muslimat Mudah-mudahan dirahmati Allah SWT Untuk meringkaskan Masa kita pada malam ni Jadi saya Mempersilahkan Ibu Najah Ibu Dahli Untuk sama-sama Berkongsi dengan kita Di pusingan yang pertama Pengenalan sedikit Berkenaan dengan latar belakang Adik Najah kita ni Dan mungkin tuan-tuan nak tahu Kan bagaimana Pengombanan Ataupun perjuangan Seorang ibu khususnya Dalam Nak membesarkan Satu perkara Dan dalam nak memberikan Terus semangat Kepada dia Najah Untuk Bukan setakat menghafal Bahkan turut Mengekalkan Hafalannya Jadi insyaAllah Kita beri ruang sepenuhnya Kepada ibu Untuk berkongsi Dengan para jemaah Yang hadir pada malam ni InsyaAllah Dipersilahkan Terima kasih Atas kesempatan Yang sudah diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji Bagi Allah Tahan tiintinya Kita bersyukur Atas Anugerah Dan karunia Yang tak terhingga Yang Allah Sudah berikan Kepada Kita semua Sebagai umat manusia Perkenalkan Saya Orang tua Dari Muhammad Najah Mudia Afifur Rahman Anak yang di depan ini Berasal dari Kami berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat Ya Dari Indonesia Kami berada Di sini Cukup lama Sudah Dari tanggal 24 Juli Sudah Pergi ke Terengganu Kami Diperkenalkan Dengan Ustaz-Ustaz Yang Mas Hur Di sana Kemudian kami juga Dibawa ke Kelantan Alhamdulillah Perjalanan Sangat Menyenangkan Ini Kondisi Najah saat ini Dalam Keadaan Apa namanya Kurang begitu fit Ya Karena capek Namanya Anak-anak ya Dibawa perjalanan Jauh Seperti itu Tetapi Insyaallah Dia tetap Semangat Untuk bersiar Dengan Hafalannya Untuk Memotivasi Adik-adik Yang ada Di Khususnya Jamaah Yang ada Di Masjid ini Insyaallah Perjalanan Najah Itu Sudah Sangat Berat Mulai Dari Sejak Lahir Najah Ini Lahirnya Prematur Ya Prematur Dalam Usia Kandungan 7 Bulan Dan Pada Usia 9 Bulan Dokter Mendiagnosa Najah Lumpuh Otak Atau Istilah Medisnya Cerebral Palsi Lupuh Otak Tersebut Menyebabkan Najah Sampai Dengan Umur 9 Tahun Belum Bisa Melakukan Aktivitas Fisik Jadi Najah Tidak Mampu Melakukannya Dia Tidak Tahu Caranya Tidak Tahu Cara Memegang Sendok Yang Benar Tidak Tahu Cara Menggunakan Menggerakkan Pensil Pokoknya Yang Berhubungan Dengan Pikiran Untuk Bergerak Itu Najah Tidak Bisa Tetapi Allah Memberikan Karunia Berupa Memori Yang Cukup Baik Sehingga Dalam Waktu 10 Bulan Najah Bisa Menyelesaikan Hafalan Al-Quran 30 Juz Dalam Waktu 10 Bulan Itu Kita Program Untuk Najah Dan Tanpa Sengaja Najah Juga Bisa Menghafal Halaman Atau Muka Surat Dimana Posisi Ayat Itu Berada Mengetahui Suratnya Juga Dan Alhamdulillah Mengetahui Posisi Ayat Ma Dalam Forum Hari Ini Saya Mohon Untuk Jamaah Nanti Pertanyaannya Sampai Hanya Menyambung Ayat Halaman Dan Surah Karena Kasian Najah Capek Kalau Hari-hari Kemarin Waktu Kita Baru-baru Datang Kondisi Lagi Fit Alhamdulillah Najah Mampu Menjawabnya Tapi Ini Karena Ada Dua Hari Lagi Kedepan Kita Pertahankan Kondisinya Tetap Bagus Sehingga Apa Yang Sudah Dijadwalkan Nanti Bisa Kita Laksanakan Karena Jadwal Itu Janji Kita Bertemu Dengan Jamaah Mohon Pengertiannya Itu Ajar Perkenalannya Jadi Terima kasih Ibu Dan Liat Mungkin Tonton Mungkin Ada yang Faham Ada yang Tak Faham Tak perlu Saya Terangkan Balik Cuma Apa yang Boleh Saya Simpulkan Yang Pertama Ibu Menerangkan Tentang Kondisi Adik Najah Untuk Pengatuan Tonton Sebagaimana Ibu Sebut Tadi Adik Najah Ini Telah Pondisahkan Oleh Doktor Bila Dia Lahir Peramatang 7 Bulan Kandungan Tadi Waktu Umur 9 Bulan Dia Diktas Sahkan Mengidap Penyakit Iskul C Kan Dia Ada Masalah Sudut Kita Kata Otak Dan Juga Saraf Cuma Tidak Kita Kata Tak Kritikal Tapi Ada Sebab Itu Para Hadirin Sekalian Adik Najah Ini Menghafal Al-Quran Bukan Melalui Pembacaan Jadi Kita Kena Faham Adik Ini Tak Boleh Membaca Dia Hanya Mampu Mendengar Sahaja Sebab Itu Di Depan Ini Dia Ada Headphone Headphone Nilah Dia Akan Dengar Kan Setiap Hari Selepas Dia Menghafal 30 Juzuk Al-Quran Maka Setiap Hari InsyaAllah Dia Akan Mengulang Satu Juzuk Sehari Secara Purata Jadi Itu Yang Kita Kata Istimewanya Adik Najah Ini Alhamdulillah Allah Subhanahu Berikan Keistimewaan Allah Berikan Kita Kata Kuniaan Yang Cukup Hebat Walaupun Tidak Boleh Membaca Walaupun Ada Masalah Kita Kata Otak Saraf Dan Otak Tadi Kan Sehingga Ini Tak Boleh Nak Membaca Tapi Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hanya Mendengar 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 Allah Subhanahu Bagi Kemampuan Kepada Adik Ini Menghafal 30 Juzuk Al-Quran Jadi Sebab Itu Para Hadirin Sekalian Alhamdulillah Allah Mempermudahkan Urusan Khususnya Di pihak NGO Kami Untuk Membawa Adik Najar Ini Ke Malaysia Dan Alhamdulillah Dalam Tempoh Seminggu Ini Dia Sampai Pada 24 Julai Hari Rabu Lepas Dan InsyaAllah Akan pulang Pada 1 Ogos Walaupun Nampak Seminggu Tapi Sebagai Ibu Tadi Sebut Kita Dah Cuba Untuk Susun Yang Termampu Walaupun Banyak Lagi Pihak Yang Menghubungi Ada Kosong Lagi Nak Jemput Ke Negeri Sembilan Garu Pala Kita Mudul Tak Daripada Sabah Sarawak Kau Lagi Jadi Tuan Kita Menyedari Akan Kepenatan Padatnya Program Itu InsyaAllah Kita Berusaha Juga Untuk Nak Memenuhi Kehendak Para Hadirin Sekalian Maka Alhamdulillah Dengan izin Allah SWT Kita Bertemu Pada Malam Ini Dan Sebagian Yang Sebut Tadi Adik Najal Baru Sampai Di Lembah Kelang Setelah Tiga Hari Berada Di Kelantan Dan Terengganu Jadi Letih Perjalanan Jadi Alhamdulillah Malam Sampai Juga Di Sini Jadi InsyaAllah Tadi Kita Dah Dengar Secara Ringkas Pengenalan Berkenaan Dengan Bagaimana Perjalanan Hidup Adik Najal Jadi InsyaAllah Seterusnya Kita Buka Soalan Dulu Kita Buka Soalan Kepada Muslimin Dan Musliman Yang Ingin Tanya Apa Soalan Berkenaan Dengan Adik Najal Kepada Ibunya Jangan Tanya Adik Najal Adik Najal InsyaAllah Kita Mungkin Ibu Para Jemaah Muslimat Khususnya Mungkin Nak Tanya Apa Rahsia Tips Dan Sebagainya InsyaAllah Kita Buka Peluang Maupun Muslimin Nak Tanya Boleh InsyaAllah Jadi Saya Buka Ruang Seluas Seluasnya Untuk Para Jemaah Untuk Mengukakan Soalan Jadi Boleh Pakai Mic Mic Boleh Ambil Peluang Untuk Tanya Soalan Kita Buka InsyaAllah Selepas Selat Ini Kita Ada Selat Untuk Uji Hafazan Adik Najal Dan Sebagai Yang Sebut Tadi Adik Najal Ini Dia Agak Capek Letih Jadi InsyaAllah Tuan-tuan Baca Mana-mana Ayat InsyaAllah Kita Minta Adik Sambung Dan Dia Maksudkan Muka Surat Dan Juga Surah Kalau Mampuan Mampuan Terbaik Tapi Kalau Tak Mampu Mungkin Letih Dan Sebagainya Jadi InsyaAllah Kita Persilahkan Sila Boleh Boleh Pakai 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 Kita boleh Kumpul Soalan InsyaAllah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dekat sini Oh ni Ok Dapat Ok Saya cuma nak Pertanya Katanya Adik Najal Dia ada Masalah Otak kan Macam mana Ibunya Mengajar dia Mengenal Huruf tu Ataupun Dia hanya Menghapal Bukan membaca Itu saya Nak tahu Dan kemudian Macam mana Dia boleh Bergerak Ke Jus-jusnya Terus Ok Terima kasih Kita nak jawab dulu Kita jawab dulu lah Ok Ibu soalannya Ibu Ibu dan Leah Soalannya Bagaimana Adik Najal ni Menghafal Quran Sebab kita sebut tadi Dia tak boleh membaca Yang lebih istimewa Dia boleh sebut Kan Muka surat berapa Ayat berapa Jadi Mungkin ibu boleh berkongsi Tips dan kaedah Yang ibu gunakan Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Saya mencoba Menjawab Apa yang disoalkan tadi Pertama Itu Sudah pasti Itu anugerah Ya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terlepas Metode apa Atau apa Yang kita lakukan Itu sudah Allah Mengizinkan Dan Allah ridau Itu yang pertama Yang kedua Proses Najal Menghafal Al-Quran Dengan tanpa Membaca itu Itu secara Tidak sengaja Tidak sengaja Artinya itu Najal sudah Sudah menar Itu sejak Dalam kandungan Jadi Sejak saya hamil Dalam kandungan Itu saya Sering memperdengarkan Ayat-ayat Cuci Al-Quran Sampai Najal lahir Begitu juga Setelah Lahir Itu sampai Umur 6 bulan Terus saya Dengarkan Ayat-ayat Cuci Al-Quran Nah sehingga Pada usia 8 tahun Ketika Mulai program Menghafal Itu sepertinya Apa yang sudah Didengar Semasa Di dalam kandungan Dan semasa Baru lahir Itu Sudah terekam Tinggal Diurutkan Tinggal dipolakan Saja Diurutkan Ini halaman Berapa Jus berapa Nah hari-hari Najal itu Mendengar Al-Quran Setiap hari Tidak ada waktu Najal tidak mendengar Al-Quran Karena Kecintaannya Dengan Al-Quran Itu Kalau Ngaji Seperti yang dijelaskan Ustaz Itu mampu 3 jam 4 jam Itu Memurojaah Mengulang Terus hafalannya Nah Bagaimana Najal bisa Menghafal Halaman Atau Buka surat Itu ketika Murojaah Ketika Mengulang Hafalan Karena Najal tidak Melihat Tidak membaca Langsung Musab Itu saya Yang bacakan Nah ini Halamannya Halaman satu Najal baca Nah seperti itu saja Tanpa ada niatan Najal itu Bisa menghafal Halaman Jadi seketika Saja terekam Nah ketika Diulang lagi Dia sudah Tahu Ini halaman Halamannya Terus Ayatnya Di sana Apa saja Itu semata-mata Anugerah Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Insya Allah Bisa dicoba Juga Untuk anak-anak Kita Ketika Proses menghapalnya Juga Sekaligus Mengingat Halaman Surah Ini juga Kadang-kadang Karena Pada saat Murojaah Itu misalkan Murojaahnya Tuh kadang Tidak Urut Jusnya Kadang Jus berapa Saja Hari ini Kita Murojaah Misalnya Jus Sepuluh Kan untuk Mencarinya Lama Kalau saya Mencari Di Al-Quran Saya tanya Najah Jus sepuluh Mulai halaman Berapa Najah Terbiasa Dia Jus sepuluh Halaman ini Mama Saya cepat Mencarinya Kalau surat Al-Kahfi Kita cari Urutan suratnya Cari di Al-Quran Lama Tanya Najah Cepat Najah Surat Al-Kahfi Halaman berapa Najah langsung tahu Jadi interaksi Seperti itu Setiap hari Saya dan Najah Itu Membuat Najah Hafal Halamannya Mungkin itu saja Jadi dari mendengarnya Terima kasih Ibu Itu tuan-tuan Nak sebutnya Bolehlah kita sebut Adik Najah ini Sebagai Quran yang bergerak Maknanya Kalau kita nak Kalau budak-budak Sekolah Universiti Nak buat Assignment Nak buat Surah apa ini Ayat berapa ini Tanya Adik Najah Kan dia boleh jawab InsyaAllah Maknanya Kalau kita ada Di internet itu Ada search Google Ini ada search Quran Kan dia boleh sebut Tak apa Nak baca Juzud 12 Adik Najah pun sebut Muka-muka surat Sekian-sekian Itu maksudnya Dan kita dengar tadi Bagaimana Kesungguhan Dan kegihahan Ibunya Kan bila mana Melihat Kekorangan yang ada Maka ditampung Dengan kelebihan Yang Allah Subhanahu Jadi ini perkara yang boleh Sama-sama kita Ambil sebagai satu Itibat Pengajaran Sebab itu Para ulama menyatakan Bahawa Bagaimana Untuk kita nak Mendapat Kelebihan Disebalik kekurangan Iaitu kita fokus Kepada kelebihan Jadi Alhamdulillah Kita melihat Kesungguhan Dan kegigihan Ibu Untuk terus Memberi semangat Membantu Adik Najah Untuk terus Menghafal Dan memelihara Al-Quran Dalam dirinya InsyaAllah Jadi kita buka lagi Soalan Silakan Assalamualaikum Saya nak baca Tutupan boleh Sila Untuk adik Najah Sabu Boleh Tak belum Sikit lagi nanti Surat tu Kita simpan Ada lagi Soalan Sila Oh ya ramai Yang tanya soalan Ya Jangan kita bagi Yang depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya tanya kepada ibu Adakah ketika Mengandung Adik Najah Dah diniatkan Untuk ketika lahir Nanti Ingin Menjadikan adik Sebagai Hafiz Al-Quran Itu soalan Soalannya Adakah Sewaktu ibu Mengandungkan Adik Najah Sudah pun Ada niat Kan nanti Lahir nanti Nak jadikan Bayi ini Anak ini Untuk Menghafal Al-Quran Itu soalannya Silakan ibu Jadi Memang Itu Tidak pernah Terpikir Saya tidak Pernah Menghayalkan Anak Hafiz Artinya Karena saya Memang bukan Penghafal Al-Quran Saya Tidak pernah Menghanyam Pendidikan Pondok Pesantren Jadi Saya Belajarnya Di sekolah Umum Dari Tingkat SD Sampai Universiti Itu Saya Bidang Kesehatan Jadi Waktu Hamil Itu Saya Hanya Kami Saya Sama Papanya Itu Ingin Menjadikan Ayat-ayat Suci Al-Quran Itu Sebagai Sifah Sebagai Obat Karena Pada Waktu Saya Hamil Dokter Mengatakan Saya Ini Ada Masalah Kandungan Kandungan Lemah Karena Naja Ini Anak Kedua Anak Pertama Abortus Keguburan Sehingga Untuk Menjadikan Al-Quran Itu Sebagai Obat Hari-hari Saya Perdengarkan Perdengarkan Biasa Speker Sekalian Kita Mengaji Seperti Itu Jadi Sebagai Sifah Awatnya Sebagai Obat Niat Awalnya Dan Niatnya Supaya Anak Anak Lebih Dekat Dengan Al-Quran Makanya Ketika Kita Niatnya Bagus Insyaallah Allah Kasih Bonus Bonus Menghafal Al-Quran Jadinya Itu Subhanallah Tidak Bisa Terlukiskan Kata-kata Ketika Dapat Anugrah Seorang Anak Hafiz Quran Yang Semula Kita Dititipkan Anak Istimewa Seperti Ini Sudah Bersyukur Luar Biasa Saya Bersyukur Alhamdulillah Allah Percayakan Ini Apa Namanya Saya Saya Sebutnya Ini Edisi Spesial Allah Buat Jadi Tidak Banyak Allah Buat Anak Anak Seperti Ini Kalau Anak Anak Normal Banyak Tapi Yang Istimewa Sedikit Dititipkan Orang Tertentu Itu Yang Membuat Saya Alhamdulillah Terpilih Sama Allah Untuk Menjaga Titipannya Yang Spesial Ini Belum Tentu Juga Orang Tua Kalau Dititipkan Anak Spesial Seperti Ini Juga Siap Baik Secara Mental Karena Itu Butuh Betul Suatu Keihlasan Kesabaran Yang Luar Biasa Tetapi Saya Yakin Allah Punya Maksud Menitipkan Anak Spesial Kepada Kami Dan Ini Amanah Anak Itu Bukan Kepunyaan Kita Bukan Kita Yang Punya Anak Ini Allah Yang Titipkan Untuk Mendidiknya Jadi Kita Dikasih Apapun Terima Kalau Suruh Memilih Saya Pilih Yang Bagus Bagus Yang Cakep Cakep Yang Apa Namanya Disini Kalau Ganteng Yang Cantik Yang Bagus Yang Sehat Tidak Mau Seperti Ini Kalau Memilih Tapi Karena Kita Tidak Punya Daya Upaya Untuk Memilih Udah Kita Dikasih Ini Kita Terima Nah Seperti Itu Jadi Keihlasan Rasa Syukur Dikasih Apapun Sama Allah Jadi kita Maksimalkan Saja Saya Yakin Anak Seperti Ini Ketika Kita Ikhlas Mengurusnya Untuk Ibu Ibu Dimanapun Berada Ketika Punya Anak Spesial Dititipkan Sama Allah Yakin Yakin Ketika 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 Sabar Ketika Kita Ikhtiar Terus Balasannya Surga Ya Anak Anak Surga Jadi Anak Anak Spesial Itu Disebut Sama Allah Anak Anak Surga Tanpa Dia Menjadi Hafiz Quran Pun Dia Sudah Tanpa Hisap Masuk Surga Karena Salah Satu Kenikmatan Dalam Hidupnya Sudah Allah Ambil Ditambah Lagi Kalau Anak Kita Hafiz Quran Tunjukkan Kepada Dunia Bahwa Allah Kuasa Seperti Itu Saya Merasa Allah Menitipkan Pesan Tunjukkan Bahwa Allah Kuasa Bagaimana Manusia Mendiagnosa Dia Lumpuh Otak Tidak Mampu Mengingat Apapun Sampai Bergerak Pun Dia Tidak Bisa Jika Allah Berkehendak Allah Ridho Inilah Mujizat Al-Quran Di Depan Kita Kita Lihat Mujizat Al-Quran Seorang Anak 9 tahun Yang Sangat Mencintai Al-Quran Sangat Mencintai Al-Quran Hari-harinya Sebelum Tidur Minta Mana Al-Quran Dengar Al-Quran Sebelum Tidur Padahal Sudah Menghapal 30 Jus Lalu Supaya Tenang Najah Dengar Al-Quran Dulu Jadi Perjalanan Kami Selama Kurang Lebih Satu Pekan Disini Itu Ditemani Dengan Al-Quran Betul-betul Buat Jadi Obat Untuk Adik Najah Ini Membuat Dia Tenang Itu Luar Biasanya Al-Quran Ketika Kita Dekat Mencintai Al-Quran Seperti itu Alhamdulillah Tidak Diniatkan Dari Awal Memang Tetapi Lingkungannya Yang Kita Buat Dengan Memperdengarkan Setiap Hari Terima kasih Ibu Ada Soalan Sila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Sekali Saya Mohon Secara Peribadi Semoga Adik Najah Adik Najah Dan Ibunya Berdoa Kepada Kita Semua Yang Ada Dalam Masjid Ini Supaya Menghayati Menjiwai Mengamalkan Tuntutan Al-Quran Menciptai Al-Quran Itu Satu Yang Kedua Saya Nak Tanya Boleh Menghafal 30 juzu Dan Mengetahui Posisinya Dengan Sekadar Mendengar Sahaja Tanpa Guru Okey Sebab Di Malaysia Setakat Yang saya Tahu Tidak Ada Kaedah Penghafalan Seperti Mana Yang Kita Tengok Dalam Youtube Seperti Ustaz Hadi Hidayat Ustaz Hadi Hidayat Boleh Menyatakan Muka surat Berapa Posisi Berapa Ayat Mana Begitulah Jadi Kita Mengharapkan Juga Kalau Boleh Cara Menghafal Seperti Yang Ditunjuk Oleh Ustaz Hadi Hidayat Itu Boleh Adakan Di Malaysia Juga Sebab Di Malaysia Saya Tak Nampak Lagi Boleh Memberitahu Ayat Kedudukan Di Tengah Atas Bawah Kiri Kanan Begitu Jadi Soalan Saya Begitu Saja Terima Kasih Ibu Daakan Kami Semua Tengah 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 Tengah